Halo, jumpa lagi bersama saya Egya Rossi Subyato. Pada pertemuan kali ini, kita ada di mata kuliah pemrograman OBL atau pemrograman perangkat undergrad. Oke, pada materi hari ini, kita akan membahas mengenai Firebase ya. Jadi, apa itu Firebase? Mari kita perhatikan di layar. Oke, kita akan mulai dari Firebase. Kita ke sejarahnya dulu. Apa itu Firebase? Kita perhatikan di layar di sini. Firebase pertama kali didirikan pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Tamplin. Kemudian, produk yang pertama kali dikembangkan adalah real-time database di mana developer dapat menyimpan dan melakukan sinkronisasi data ke banyak user ya. Kemudian, berkembang menjadi layanan penyedia pengembangan aplikasi ya. Pada tahun 2014, tepatnya bulan Oktober, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google ya. Kemudian, berbagai video terus dikembangkan hingga diperkenalkan pada Mei 2016 di Google I.O. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai layanan yang ada di Firebase ya. Layanan Firebase ini tidak seperti dulu yang memberikan file plan ya. Sekarang kita dapat memanfaatkan Firebase secara gratis ya tentunya dengan batasan tertentu. Oke, Firebase di sini tersedia dalam 3 opsi ya. Yang pertama ada Spark, ini yang free. Kemudian ada Flame, ini paket yang Rp25 per bulan. Kemudian ada Yaglis, ini pembayarannya sesuai dengan pemakaian. Oke, kita dapat membandingkan ketiga opsi tersebut melalui alamat web di Firebase.google.com. Slice pricing ya di sini. Namun, dalam pembahasan kita kali ini, kita membahas tentang layanan yang diberikan oleh Firebase ya. Oke, selanjutnya mengenai Firebase ya. Apa yang perlu kita siapkan dalam praktikum kali ini ya, kita perlu melakukan koneksi ke database. Berarti kita akan melakukan konfigurasi bagaimana caranya. Kita akan saksikan, kita akan mengikuti setelah menyaksikan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan meletakkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, kita mulai ke persiapan ya. Persiapan untuk membuka Firebase ya. Yang pertama, kita perhatikan dulu di layan bagaimana cara koneksi ke Google Firebase ya. Karena ini perusahaan Google, tentunya kita harus persiapan dulu. Yang pertama, pastikan sudah punya account Google ya. Di sini email berupa Gmail ya untuk koneksi ke Google Firebase. Selanjutnya, koneksikan ke Firebase dengan user atau email Google yang sudah ada. Lalu nanti kita akan mengetikkan firebase.google.com ya. Oke, kita langsung praktikum ya. Silahkan diketikan firebase.google.com. Kita buka dulu untuk browsernya di sini. Kemudian ada kita ketikan firebase.google.com. Kita enter ya. Nah, nanti akan tampil halaman seperti ini ya. Ini halaman utama dari Firebase. Kemudian jika kalian ingin melihat untuk demo-nya silahkan dilihat dulu. Di sini ada try demo. Kemudian ada juga video di sini mengenai tentang firebase ya. Di sini. Ini layanan-layanan yang ada di firebase. Oke, untuk pembahasan kita, kita mulai dengan klik untuk yang get started. Di sini kita klik get started. Kemudian nanti akan terhubung ya. Ini ada beberapa project ya. Tentunya kita sudah punya akun Gmail di sini. Nah, di sini ditandai dengan adanya foto kita ya. Kalau belum silahkan kalian login ya. Untuk masuk ke dalam firebase ini. Oke, selanjutnya setelah masuk dengan email Gmail. Nanti akan muncul ya seperti ini jendelanya. Karena saya sudah terhubung ke Google akun Gmail. Ini sudah otomatis masuk ke project firebase ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan project atau add project. Dan pop up pengisian data nama project. Kita tambahkan ya di sini. Nah, masukkan nama project Anda. Nah, silahkan diisi. Misalkan kita tulis latihan underscore firebase. Kemudian beri. Oke, hanya boleh berisi huruf, angka, spasi, dan karakter. Oke, kita beri nama latihan firebase. Spasi 5 digit NIM kalian ya. Nah, latihan firebase 888. Kenapa di sini tidak boleh ada underscore ya. Hanya tadi aturannya sudah disebutkan di situ. Kemudian kalau sudah dilanjutkan. Nah, disini sudah default. Kita ikuti defaultnya saja. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, lalu disini ada konfigurasi. Pilih akun ya. Misalkan disini kalau mau pakai default account for firebase ya silahkan. Atau kalau mau buat akun baru, kita buat akun baru ya. Nama akun Google Analytics yang baru. Nama akun disini wajib diisi ya. Misalkan kita beri nama Egya Rosi. Kemudian kita simpan. Lokasi Analytics disini Indonesia misalkan. Kemudian setelan Google Analytics. Kemudian kita tambahkan disini. Nah, setelah semuanya ter-checklist. Kita buat project ya. Kita klik project atau buat project. Nanti akan muncul. Nah, ini seperti ini. Masih proses kita bisa tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu membuat project. Nah, disini ada menyediakan resource. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, ini proses menyelesaikan yang ketiga. Oke, ini masih proses ya. Nah, kalau sudah project baru Anda sudah siap. Nah, kita tinggal pilih lanjutkan ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam konsol firebase ya. Seperti ini ya. Nah, ini paket spark ya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ada paket yang gratis. Oke, kita lanjutkan. Untuk authentication kita Untuk projectnya kita klik disini. Untuk authentication. Nah, pada projectnya kita atur ya. Nah, disini sudah ada autentikasi. Kemudian kita mulai disini. Nah, disini nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, kalian di Paling disini Dilakukan enable ya. Untuk Ini Anonymnya kita Enablekan. Kita aktifkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita Aktifkan. Untuk Anonym disini Kita aktifkan. Kemudian kita Simpan. Nah Ini Anonymnya sudah di Aktifkan. Selanjutnya kita Akan Akan Mengatur Database Project ya. Tapi kita Akan Kembali Sesaat lagi. Oke Selanjutnya kita Akan Mengatur Mengenai Database Untuk project yang Akan kita gunakan. Oke Silahkan Kalian bisa Pilih disini Untuk Database Disini ada Ada Beberapa Pilihan Ada cloud Firebase Dan Real-time Database Oke Untuk Pemilihan Database Kita pilih yang Real-time Database Disini Kita pilih Real-time Database Disini Ada Pilihan Kemudian Setelah itu Kita buat Database Disini Pilih Atau Klik Database Lalu Nanti Ada Pilihan Disini Kita Pilih Lokasi Real-time Database Kita Pilih Yang US Saja Kemudian Berikutnya Disini Ada Pilihan Kalian Bisa Mulai Dalam Mode Terpunci Saja Yang Ini Yang Start In Lock Mode Atau Mulai Dari Mode Terpunci Nah Setelah itu Kita Aktifkan Kita Masih Menunggu Prosesnya Oke Nanti Akan Muncul Real-time Database Seperti Ini Selanjutnya Akan Muncul Disini Latihan Firebase 888 Default Selanjutnya Kita Pilih Storage Kita Ke bawahnya Lagi Disini Ada Storage Kemudian Pilih Yang Get Started Atau Mulai Kita Mulai Disini Kemudian Akan Muncul Siapkan Cloud Storage Seperti Ini Kemudian Lalu Kita Berikutnya Setelah Lokasi Di depan Anda Tidak Dapat Mengubah Nanti Kita Pakai Yang Disini Saja Multi Region Selesai Selanjutnya Selanjutnya Tunggu Kita Tunggu Dulu Disini Selanjutnya Ya Pastikan Ketika Membuat Firebase Ini Laptop Anda Harus Terkoneksi Dengan Internet Karena Disini Harus Online Selanjutnya Kita Pilih Yang Rules Disini Di bagian Storage Pilih Yang Rules Akan Muncul Seperti Ini Lalu Disini Ada Sedikit Coding Kemudian Untuk Yang Request Out Disini Request Out Null Nya Diganti Menjadi True Ya Ini Ganti Menjadi True Nah Setelah itu Jangan lupa Untuk Dipublikasikan Publish Oke Ini Untuk Yang Storage Nah Perubahan Yang Dipublikasikan Perlu Waktu Satu Menit Jadi Bisa Ditunggu Sekitar Satu Menit Selanjutnya Kita Kembali Lagi Ke Sini Ke Database Ya Ke Real-time Database Tadi Nah Disini Kita Ke Aturan Nah Di Dalam Aturan Disini Ada Simulator Juga Ganti Rule Database Dengan True Baik Untuk Read Maupun Untuk Write Kita Ganti True Kemudian Untuk Write Juga Ganti True Nah Lalu Klik Seperti Tadi Publikasikan Tidak Tidak Ya Ada Ditutup Saja Oke Selanjutnya Kita Akan Men-download Untuk File Konfigurasi Jason Ya Silahkan Diperhatikan Lagi Di Layar Untuk Setelan Kita Ke Setelan Dulu Disini Caranya Pilih Yang Disini Untuk Setting Atau Setelan Kemudian Klik Setelan Project Nanti Akan Muncul Halaman Seperti Ini Setting Generalnya Kemudian Silahkan Aplikasi Anda Kita Akan Menghubungkan Ke Aplikasi Yang Akan Kita Buat Untuk Setelan Project Kita Akan Pilih Karena Kita Menggunakan Android Kita Pilih Yang Android Disini Oke Nama Paket Atau Daftar Aplikasi Nama Paket Android Ini Pastikan Sama Dengan Nama Yang Ada Disini Ada Di Android Studio Kita Gunakan Yang Ini Kita Copy Com Udinus Udinus .sqlite Com .udinus .sqlite Underscore 8888 Pastikan Sama Dengan Nama Package Yang Ada Disini Com .udinus .sqlite 8888 Kemudian Nama Aplikasi Android Kita Coba Aplikasi Firebase Nah Kemudian Kita Daftarkan Aplikasi Ya Oke Setelah Itu Download Untuk File JSON Dan Seterusnya Berikutnya Disini Berikutnya Baru Kita Lanjutkan Ke Console Kalau Sudah Siap Disini Ya Kita Download Dulu Untuk Google Service JSON Seterusnya Kemudian Nanti Kalian Bisa Kopikan Disini Di Bagian App Kita Download Dulu Nah Kemudian Simpan Di Folder Yang Project Yang Nantinya Akan Kita Buat Karena Disini Kita Akan Melanjutkan Yang Pada Pertemuan 8 Mengenai SQLite Project Project Mungkin Masih Disimpan Silahkan Kalian Simpan Di Project 8 Yang SQLite Kita Buka Dulu Kita Cari Disini Kemudian Cari Yang Project 8 Yang SQLite Nah Ini Ada SQLite Kemudian Di App Lalu Source Kemudian Ada Ada Sorry Di App Kemudian Kalian Simpan Disini Ya Nah Ini Sudah Otomatis Tersimpan Disini Nantinya Kita Kita Coba Buka Disini Ada Android Kita Buka Disini SQLite 8 Kemudian Nantinya Nah Ada Ini Google Service Json Nah Ini Disesuaikan Selanjutnya Kita Buka Untuk Project Android Studio Silahkan Dibuka Kemudian Buka Project Yang SQLite Tadi Kita Buka Dulu Disini Di Android Studio Videonya Kita Buka File Open Kemudian Cari Yang Tadi Yang SQLite Kita Cari Yang Ini Kita Buka Windows Kita Masih Tunggu Untuk Konfigurasinya Untuk Gradle Kemudian Nanti Lakukan Konfigurasi Untuk Gradle Disini Gradle Script Kita Buka Untuk Yang Build Gradle Untuk Project Kita Buka Disini Ada Build Script Ya Build Script Kita Tambahkan Disini Di Dependensi Password Kemudian Android Toast Build Gradle Nah Kita Tambahkan Disini Tambahkan Yang Class Path Kemudian Com .google.gms Kemudian Titik 2 Google Strip Services 4.2 4.2 .0 Lalu Untuk Modulnya Juga Bisa Kita Tambahkan Disini Untuk Yang Build Gradle Untuk Yang Modul Modul Untuk Yang Modulnya Kita Tambahkan Di Dependensi Kita Tambahkan Yang Implementation Firebase Ya Kita Tambahkan Disini Implementation Kemudian Com .google.firebase Google.firebase .2 Firebase Kemudian Strip Core Lalu Titik 2 16 Titik 0 Titik 9 Nah Ini Kita Tambahkan Kemudian Add To The Bottom Of The File Di Bagian Bawah Disini Disini Di Bagian Bawah Apply Login Com .google.gms 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 Nah Ini Jangan Sampai Salah Ya Huruf Besar Kecil Kemudian Lakukan Sinkronisasi Disini Kita Sink No Pastikan Tidak Ada Error Oke Disini Masih Proses Konfigurasi Nah Setelah Proses Ini Firebase Kita Sudah Siap Untuk Digunakan Setelah Konfigurasi Selesai Oke Selanjutnya Kita Kita Akan Perlu Menjalankan Android Studio Ya Seperti tadi Sudah Dibuka Lalu Kita Akan Memasukkan Beberapa Nah Disini Sudah Selesai Melakukan Indexing Pastikan Tidak Ada Error Nah Setelah Selesai Kita Akan Membuka Projeknya Ya Khususnya Di MainActivity.sml Ya Tapi Sebelumnya Kita Akan Kembali Sesaat Lagi Ya Berdasarkan Dari Pertemuan Kedelapan Mengenai SQE Lite Kita Akan Gunakan Projek Tersebut Untuk Mencoba Koneksi Dengan Firebase Setelah Konfigurasi Yang Sudah Kita Lakukan Sebelumnya Mari Kita Ke Desain Tampilannya Dulu Kita Buka Yang Activity.main.xml Kita Buka Disini Untuk Reset Layout Kemudian Activity.main.xml Kita Sesuaikan Disini Untuk Settingannya Kalau Sudah Sesuai Dengan Disini Ada Name Nama Kalau Sudah Sesuai Seperti Ini Berarti Sudah Sesuai Sudah Sudah Kita Tinggal Melanjutkan Ke Bagian Yang .java Di Javanya Kita Cek Untuk Main Activity .java Disini Kita Buka Kita Sesuaikan Nah Kita Perlu Melakukan Penambahan Disini Oke Selanjutnya Kita akan Edit Untuk Bagian Yang Main Activity.java Kita Buka Disini File Javanya Main Activity.java Kemudian Kita Lakukan Editing Karena Sebelumnya Kita Pakai SQLite Kita Akan Ubah Menjadi Firebase Silahkan Di Ikuti Disini Kita Edit Add text Kemudian Add text Untuk Xname Dan Xtama Kemudian Ada Button Lalu Kita Karena Sebelumnya Di SQLite Menggunakan Database Helper Di Bagian Disini Kita Akan Ganti Database Reference Database Reference Kemudian Kita Tambahkan Disini Ref Lalu Ada Siswa Kemudian Siswa Kemudian Titik Ini Titik Koma Lalu Offrite Protected File Oncrete Kemudian Super Oncrete Kita Tambahkan Untuk Bantu DB Nya Karena Ini Di SQLite Kita Hapus Sebelumnya Kita Tinggal Ini Set Content View Kemudian Ada Xteam Edit Text Find View Ini Sudah Semua Kemudian Setelah Tombol View Kita Tambahkan Disini Ada Siswa 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 Sama Dengan New Siswa New Siswa Kemudian Ref Sama Dengan Ini Kita Hapus Yang View All Sama Dengan Firebase Firebase Database Firebase Database Database Get Instance Kemudian Get Reference Lalu Dot Child Kemudian Dalam Kurung Siswa Titik Komah Lalu Kita Tambahkan Tabel Add Set On Click Listener Ini Kita Tambahkan Untuk New View Disini Tabel Add Kemudian Set Click Listener Lalu Off Write Public Wait On Click View Kemudian Kita Tambahkan Disini Untuk Isinya Isinya Kita Isi Dengan Siswa Dot Set Set Name Kemudian Ada X Name Dot Get Text Kemudian Dot To String Dot Trim Lalu Kita Tutup Titik Komah Kita Tambahkan Lagi Untuk Siswa Dot Set Nama Underscore Siswa Kemudian X Nama Dot Get Text Lalu Dot To String Kemudian Dot Trim Kemudian Titik Komah Selanjutnya Kita Ref Dot Push Dot Kemudian Kita Tambahkan Dot Set Value Set Value Siswa Kemudian Titik Komah Disini Lalu Toss Dot Max Text Kemudian Main Main Activity Dot Dis Kemudian Komah Data Data Tersimpan Kemudian Komah Toss Lalu Dot Length Long Kemudian Dot Show S Kecil Ya Nah Setelah Itu Ditutup Ya Ini Untuk Isianya Ini Ditutup Ya Untuk Yang Ini Ini Dihapus Untuk Coba Di Ini Kemudian Kita Akan Buat Satu File Java Lagi Untuk Siswa Java Kita Tambahkan Di Package Disini Kita Tambahkan Ya File Java Beri Nama Siswa Kemudian Class Enter Lalu Disini Public Class Siswa Kita Beri String String Name Kemudian String Nama Siswa Kemudian Kita Kita Buat Disini Untuk Public Siswa Setelah Itu Kita Tambahkan Juga Untuk Public String Get Name Neme Tambahkan Disini Item Neme Kemudian Kita Tambahkan Juga Untuk Public Void Set Neme Kemudian Dalam Kurung String Neme Kita Buat Dis Dot Neme Sama Dengan Neme Kemudian Kita Buat Juga Untuk Public String Get Get Nama Siswa Kemudian Kita K Untuk Return Nama Siswanya Satu lagi Untuk Public Public Void Set Nama Underscore Siswa Kemudian Dalam Kurung String Nama Siswa Kemudian Kita Buka Disini Untuk Dis Dot Nama Siswa Kemudian Sama Dengan Nama Siswa Kita Tutup Disini Nah Jika Masih Ada Error Di Bagian Sini Kita Cek Lagi Untuk Disini Kita Bisa Tambahkan Untuk Import Firebase Import Com Google Kemudian Firebase Database 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 Kemudian Database 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 Reference Ya Kita Haktuk Kemudian Import Import Juga Untuk Com Google Kemudian Firebase Kemudian Database 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 Sinkronisasi Sinkronisasi Nah Kita Masih Tunggu Nah Kemudian Kita Kembali Disini Selanjutnya Setelah Tadi Mengubah Di Gradle Disini Apply plugin Kemudian Atur Pada Manifest XML Kita Cari Yang Manifest Disini Android Manifest XML Kita Tambahkan User Permission Disini Kita Tambahkan User Permission Kemudian Android Name Untuk Android Permission Internet Internet Android Permission Internet Internet Kita Tambahkan Setelah Kita Tutup Kemudian Selanjutnya Setelah Tadi Sudah Mengumplai Plugin Di Google Service Kita Tambahkan Juga Untuk Dependensinya Implementation Kemudian Google Firebase Untuk Database Kita Tambahkan Disini Implementation Implementation Kemudian Tambahkan A Com Kemudian Google The Firebase The Titik 2 Kemudian Firebase Strip Database Lalu Titik 2 Kita Pilih Yang Ini Laitu Dishap Kalau Sudah Silahkan Disinkronisasi Nah Database Disini Sudah Tidak Error Lagi Hanya Saja Nah Disini Kita Perlu Cek Lagi Karena Ini Ada Dari Apa Namanya Dari SQLite Nah Kita Cek Lagi Disini Untuk Yang Bawah Disini Untuk Fabric View Error Kita Hapus 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 Ya Jika Masih ada Error Merah Seperti Ini Diset Name Dan Set Nama Siswa Padahal Sebelumnya Sudah Kita Buat Di Klas Siswa Untuk Public Void Untuk Set Nama Dan Set Name Kita Bisa Ulangi Disini Siswa Kemudian Dot Set 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 Name Yang Ini Kemudian Yang Nama Siswa Juga Bisa Kita Ulangi Disini Kita Pilih Yang Set Nama Siswa Sehingga Tidak Muncul Error Lagi Oke Kalau Sudah Tidak Ada Error Silahkan Dicek Lagi Apa Kekurangannya Nanti Bisa Diperbaiki Bisa Ditanyakan Oke Setelah Semuanya Tidak Ada Tanda Merah Atau Error Lagi Kita Akan Coba Running Apakah Sudah Bisa Dijalankan Dan Terhubung Dengan Firebase Kita Akan Coba Di Disini Kita Menunggu Ya Kita Masih Menunggu Untuk Proses Ranginya Tidak 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 Nah, kita akan coba entrikan peronim di sini, misalkan A11-2020-12345. Nama mahasiswa, misalkan NGRC. Kemudian kita simpan ya. Nah, data tersimpan. Oke, kita akan cek di Firebase-nya. Kita coba reload di sini. Apakah datanya kita simpan ke Firebase? Masih menunggu ya. Oke, kita coba lihat di sini, di storage. Oke, kita lihat di realtime database ya. Nah, di sini ada pesiswa. Nah, jadi sudah masuk ya. Ada nama siswa, Agia Rosi, nimnya, ini. Kemudian, kalau kita mau coba lagi bisa. Misalkan kita ganti di sini, 5, 6, 7, 8, 9. Namanya, misalkan... Trump. Kita simpan. Oke, data tersimpan. Nah, ini akan otomatis menambah di sini ya. Karena realtime ya. Oke, ini Trump, kemudian nimnya ini. Oke, jadi itu untuk Firebase ya. Untuk data yang sederhana. Kalian bisa coba-coba menambahkan data yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada error, silakan dicoba lagi. Diulang lagi dari awal. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat komen di bawah ini. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.